Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Suryawati dari Purworejo Ini ada pertanyaan SMS dari warga Yang menanyakan yang pertama Allah membenci perceraian Tapi jika dalam rumah tangga Sudah tidak ada lagi sakitam Yang terjadi hanya Pertengkaran dan selalu salah paham Apakah yang harus dilakukan Yang kedua Dan kalau suami Menggantung sampai kapanpun Tidak mau menceraikan istri Dan tidak menafkai Sekarang meninggalkan anak dan istri Itu apakah Termasuk kezoliman Atau tidak Demikian Pak Wassalamualaikum Wr. Wb Ya memang cerai itu tidak Kalau bisa jangan Berumah tangga Kok bercerai Tapi kalau memang terpaksa Tidak bisa ketemu Boleh cerai itu Boleh Kalau sudah terpaksa Maka kalau bisa Di Usahakan Apa yang menjadikan Akan cerai itu Haberselisih Haberselisih Kalau suami itu orang Islam Semua Tidak harus putus Seterai Farudu Allah Warasul Kalau terjadi Perselisian tentang sesuatu Kembali pada Allah Kembali pada Rasulullah Ya Kalau kembali pada Allah Dan Rasulullah Sudah Selesai Tidak perlu memuncak Tapi kalau memang Sudah dipaksa Tidak bisa ketemu Ya sudah Boleh cerai Boleh Kalau memang tali Pernikahan itu Dipertahankan Indah lah Dipertahankan dengan baik Suami melakukan Kewajibannya Istri melakukan Kewajibannya Suami melakukan Kewajiban sebagai Suami berarti Sudah memberikan Haknya pada istri Istri melakukan Kewajibannya sebagai Istri berarti Sudah memberikan Haknya Terhadap suami Masing-masing Melakukan Kewajiban dan Memberikan haknya Sudah Kalau sudah itu kan Tidak perlu cerai Masing-masing Mengerti kewajiban Dan haknya Tapi kalau memang Terpaksa Tidak bisa Gadok Dengusyawarahkan Dengan nafas Tidak bisa gadok Ya bercerai Juga boleh Tapi bercerai Dengan Baik Orang jatak Padu Kebukan Kebukan Seluruh Lagi pegatan Tidak usah Malah kalau cerai Ya Jangan Ada rasa Dendam Malah kalau cerai Suami memberikan Mut'ah Hadiah Bebungah Ganteng gue tak cerainya Takai hadiah Bebungah sama Istrinya Menurut Kemampuannya Orang gue Hadiahnya pukul Ganteng Pukul Lagi dicerai Dolem itu Ya Kemudian Suami meninggalkan Istrinya digantung Meninggalkan Apalagi Gantung istri Gantung diri aja Dosa kok Jadi maksudnya Jadi maksudnya Suami tidak boleh Ya Membiarkan istrinya Tidak diberi nafkah Ya Tidak dicerai Setatnya punya suami Tapi gak diurusi Tidak boleh Nah kalau memang suami Seperti itu Istrinya boleh gugat Dalam yang isam kan Boleh istrinya Kuluk itu Jawa ini rapak Atau kuluk Gugat ke pengadilan Karena merasa Haknya tidak diberi Ya Mestinya mendapat Nafkah Tidak diberi nafkah Malah gak pernah pulang Ya Pergi mendidih Anak-anak Diserahkan pada istri Semua Jadi anak Disamping Istri ngopeni anak Cik gue lagi nafkah Mendidih anaknya Lah berat kan Daripada begitu Oh iya Ceren gak masalah Gugat Tidak dosa Kalau begitu itu Tapi Yang kamu tanyakan tadi Apa suami Tidak memberi nafkah Membiarkan Termasuk dolim Iya itu dolim Wajibannya Tidak dijalani Ya Itu berat dolim Wajib memberi nafkah Kok tidak Makan dalam brosur kemarin kan Tadak kewajiban Tadak istri apa Berilah makan istrimu Ya brosur ini ya Kalau kamu makan Berilah pakaian istrimu Kalau kamu tidak Kalau kamu berpakaian Artinya suami itu Kalau suami memang bisa makan Wajib memberi makan Kalau dirinya sendiri Tidak bisa mencari makan Dan tidak ada makan Dirinya tidak makan Memberi makan istri Makan apa Itu maksudnya Kewajiban memberi nafkah Kepada istri itu Menurut kemampuannya Istri juga harus faham Jangan menuntut pada suami Karena yang berkewajiban Memberi nafkah itu suami Terus menuntut Di luar kemampuan Itu juga tidak boleh Karena Allah juga mengatakan Allah tidak memberikan Beban kepada hambanya Lain menurut kemampuannya Sudah Jadi kalau suami Tidak beri nafkah Membiarkan Tidak menceraikan Tapi dibiarkan Neville Dolly